Kita lanjut nomor 5. Perhatikan gambar berikut, 2 benda bermuatan listrik dihubungkan dengan tali seperti gambar di atas. Nah, jadi diketahui yang pertama, masanya sama ya, M1 sama dengan M2, yaitu 0,4 gram. Nah, gram kecil itu dia naik 3 ya, berarti 0,4 x 10 min 3 kilogram, atau sama dengan 4 x 10 pangkat min 4 kilogram. Hitunglah besar tegangan tali. Nah, ini kita jabarkan juga, berarti kan ini ya, tegangan tali berarti ke sini, dan ke sini ya, ini W. Oke, seperti ini tegangan tali, ini jadinya kita ambil T cos 37, karena jabarannya ke sini nanti sudah 37 derajat, ini W. Berarti jadinya sigma F sama dengan 0 ya, sigma F, Y. Karena di sumbu Y, berarti T cos 37 dikurang W sama dengan 0. T cos 37 sama dengan W. Nah, cos 37 itu kan 0, sama dengan 4 per 5 ya. Nah, W itu adalah M kali G. Nah, sudah diketahui M-nya, berarti T 4 per 5 sama dengan, kita kan punya M 4 x 10 pangkat min 4, kali 10. Berarti, ini bisa dicoret ya, berarti T sama dengan 50 x 10 min 4, ya, 50 x 10 pangkat min 4 Newton, atau sama dengan 5 x 10 pangkat min 3 Newton. Oke? 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 Oke?